Pemirsa kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus dengan kendaraan truk bermuatan kelapa sawit serta sebuah mobil pick-up terjadi di Jalan Lintas Nasional Timur Jambi, Pekanbaru, Riau. Dalam peristiwa ini, empat korban diantaranya sopir bus langsung dilarikan ke rumah sakit umum terdekat di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan truk bermuatan buah kelapa sawit dengan bus antar kota dan provinsi serta sebuah mobil pick-up terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi, Pekanbaru, Riau, tepatnya di kilometer 36, Desa Bukit Paling, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, Jambi, pada Kami Sore 14 Maret 2024. Diketahui truk bermuatan kelapa sawit tersebut terpantau melaju kencang dari arah Pekanbaru, Riau menuju wilayah Kabupaten Moro Jambi dan berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun secara tiba-tiba, dari arah berlawanan terdapat sebuah bus yang melaju tepat di depan truk bermuatan kelapa sawit tersebut. Akhirnya tabrakan keras tak dapat dihindarkan. Sementara sebuah kendaraan pick-up yang ada di belakang armada bus tersebut juga menghantam bus dari sisi belakang, sehingga benturan keras ketiga kendaraan ini tak dapat dihindarkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, empat korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin Moro Jambi. Satu di antaranya sopir bus yang mengalami luka serius. Tidak terhindar untuk mengarem, jadi membuang ke kanan. Berarti bus sama truk sawit ini arah berlawanan, Pak? Siap, berlawanan. Ada korban, Pak? Untuk korban, tidak kita cek tadi di Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin, ada empat orang yang dari bus rapi termasuk sopir dan satu dari pengumudi kering. Itu di lima. Kalau yang punya truk ini super truck gimana, Pak? Super truck dalam keadaan... Akibat peristiwa ini, jalur lintas timur Moro Jambi, Pekanbaru, Riau sempat mengalami kemacetan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.